Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menceritakan kembali berupa sinopsis dari novel yang telah saya baca, yaitu Kau Memanggilku Malaikat. Novel ini bersilakan mengenai tokoh utama, yaitu Malaikat, menjemput berbagai roh manusia di bumi yang memiliki berbagai macam watak atau berbagai macam karakter. Tesarini yang adalah seorang nenek tua berharta banyak dan berhati mulia, Bi yang adalah bayi kecil serta bisa disebut Malaikat, Popon yang adalah pereman kelas takap dibunuh secara keji, yaitu dibakar, dan Ive yang adalah seorang gadis cantik meninggal karena diperkosa oleh polisi. Keunggulan yang dapat dari novel ini yang pertama ukuran huruf yang pas, judul yang unik, dan juga kualitas buku yang bagus, serta alur yang dipaparkan dapat membuat pembaca dapat mengerti alur ceritanya. Kemudian, ada pun kelemahan dari novel ini. Yang pertama, covernya begitu sederhana, sehingga tidak terlalu menarik. Novel yang berjudul Kau Memanggilku Malaikat, baik dibaca karena kita dapat mengaiti hidup, bersyukur, serta tidak takut akan kematian. Namun, disarankan bagi pembaca yang telah memiliki usia 17 ke atas, karena adanya adegan pornografis serta kekerasan fisik dan mental. Refleksi yang saya dapat setelah membaca novel ini, saya semakin nyadari betapa pentingnya hidup, serta dampak dari segala yang kita lakukan di dunia. Selain itu, nilai yang saya dapat dari novel ini mengandung nilai sosial, yaitu cara bertutur kata dengan orang lain. Kita dapat dihargai jika kita menghargai. Kemudian, nilai keagamaan. Saya semakin ingin berserah kepada Tuhan apapun kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Apa yang dilakukan di dunia akan berdampak ke dalam alam selanjutnya. Nilai moral yang saya dapat dari membaca novel ini, saya semakin mengerigai pemberian Tuhan dalam diri dan juga hidup saya. Sekian dari resensi saya. Terima kasih.